Tingginya peradaban Islam, telah pula melahirkan para ilmuwan-ilmuwan canggih yang hingga kini ilmu warisannya masih terus digunakan. Al-Hawarizmi adalah penemu angka 0, al-Jabar, dan algoritma. Nama lengkapnya Muhammad Ibn Musa Al-Hawarizmi, di dunia barat dikenal sebagai Al-Hawarizmi, Al-Cowarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Karizmi, Al-Ghorizmi, Al-Ghorizmi dan beberapa cara ejaan lainnya. Al-Hawarizmi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 Masehi di Kwarizm, sekarang Hifa, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Bagdad. Dalam beberapa tulisan sejarah diketahui, bahwa ketika masih kecil, kedua orang tuanya pindah ke sebuah tempat di selatan kota Bagdad, sehingga di kota besar pusat ilmu pengetahuan inilah dia meniti karirnya sebagai seorang ilmuwan. Al-Hawarizmi diperkirakan hidup pada masa Halifah Al-Mamun, 813-833 Masehi, dari dinasti Abasyah. Ia bekerja sebagai anggota Bait Al-Hikmah sebuah lembaga penerjemah dan penelitian ilmu pengetahuan di kota Bagdad. Karya pertama Al-Hawarizmi adalah Al-Jabar, sebuah buku yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Hal ini sangat penting sebagai sebuah gerakan revolusioner dari konsep matematika Yunani yang berdasarkan pada geometri. Al-Jabar merupakan penggabungan teori yang memungkinkan angka rasional, irasional dan magnitude geometris menjadi objek-objek Al-Jabar. Hawarizmi juga berjasa dalam mengembangkan tabel sinus, kosinus dan trigonometri. Karena karyanya ini Al-Hawarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Hawarizmi adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka 0. Karyanya dalam bidang aritmatika, Kitab Al-Jama'awa Al-Tafrikbi Al-Hissab Al-Hindi, The Book of Addition and Subtraction by the Method of Calculation of the Hindus, memperkenalkan penggunaan angka Hindu 1-9 dan angka 0. Dia menulis buku yang membahas beberapa soal hitungan dan asal-usul angka, serta sejarah angka-angka yang sedang tetap digunakan di seluruh dunia. Melalui beliau lah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Dengan penggunaan angka tersebut maka kata Arabsir yang artinya 0, 0, diserap ke dalam bahasa Perancis menjadi kata cifre, dalam bahasa Jerman menjadi ziffer, dan dalam bahasa Inggris menjadi ciffer. Bilangan 0 ditulis bulat dan di dalamnya kosong. Al-Hawarizmi pun memperkenalkan tanda-tanda negatif yang sebelumnya tidak dikenal di kalangan ilmuwan Arab. Pengaruh Al-Hawarizmi berdampak dalam penggunaan istilah matematika, kata aljabar berasal dari kata aljabar, kata logarisme dan logaritma diambil dari kata algorizmi, latinisasi dari nama Al-Hawarizmi. Nama Al-Hawarizmi juga diserap ke dalam bahasa Spanyol Guarismo dan dalam bahasa Portugis, Al-Garismo yang berarti digit. Para ilmuwan barat seperti Kopernikus, banyak menyalin teori-teori dari para ilmuwan muslim, diantaranya dari Al-Hawarizmi. Misalnya, tentang perhitungan ketinggian gunung, kedalaman lembah dan jarak antara dua buah objek yang terletak antara suatu daerah yang berpermukaan datar atau yang berpermukaan tidak rata. Bahkan, ada ilmuwan barat lainnya yang tidak saja menyalin teori hasil pemikiran Al-Hawarizmi, tetapi juga mengakuinya sebagai penemunya. Di samping ahli matematika Al-Hawarizmi juga seorang penerjemah, ahli geografi, ahli astronomi, ia juga menuliskan teori seni musik dalam bukunya. Sedikit yang dapat diketahui dari hidup beliau, bahkan lokasi tempat lahirnya sekalipun, nama beliau mungkin berasal dari Kwarizm, Hifa, yang berada di Provinsi Hurasan pada masa kekuasaan Bani Abasyah, sekarang Sorazm, salah satu provinsi Uzbekistan. Gelar beliau adalah Abu Abdullah atau Abu Jafar. Sejarawan Al-Tabari menamakan beliau Muhammad bin Musa Al-Kwarizmi Al-Majusi Al-Katar Bali, sebutan Al-Kutrubuli mengindikasikan beliau berasal dari Kutrubul, kota kecil dekat Bagdad. Dalam kitab Al-Firis Ibnu Al-Nadim, kita temukan sejarah singkat beliau, bersama dengan karya-karya tulis beliau, Al-Hawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara tahun 813 sampai tahun 833, setelah Islam masuk ke Persia. Bagdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan, dan banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina dan India berkelana ke kota ini, yang juga dilakukan beliau. Dia bekerja di Bagdad pada sekolah kehormatan yang didirikan oleh halifah Bani Abasyah Al-Mamun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip sanskerta dan Yunani. Karya terbesar beliau dalam matematika, astronomi, astrologi, geografi, kartografi, sebagai fondasi dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar, trigonometri, dan pada bidang lain yang beliau tekuni. Pendekatan logika dan sistematis beliau dalam penyelesaian linear dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin aljabar, nama yang diambil dari nama salah satu buku beliau pada tahun 830 Masehi. Alkitab Al-Muhtasar Fihisab Al-Jabar Wa Mukabala atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan, buku pertama beliau yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Pada buku beliau, Kalkulasi dengan Angka Hindu, yang ditulis tahun 825, memprinsipkan kemampuan difusi angka India ke dalam perangkaan Timur Tengah dan kemudian Eropa. Buku beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Algoritmi de Numero Indorum, menunjukkan kata algoritmi menjadi bahasa Latin. Beberapa kontribusi beliau berdasar pada astronomi Persia dan Babylonia, angka India, dan sumber-sumber Yunani. Sistemasi dan koreksi beliau terhadap data Ptolemes pada geografi adalah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur Tengah. Buku besar beliau yang lain, Kitab Surat Al-Art, Pemandangan Bumi, diterjemahkan oleh geografi. Yang memperlihatkan koordinat dan lokasi dasar yang diketahui dunia, dengan berani mengevaluasi nilai panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan Afrika, yang sebelumnya diberikan oleh Ptolemes. Ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Halifah Al-Mamun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di bumi, bersama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut Ketahuilah Dunia. Ketika hasil kerjanya disalin dan ditransfer ke Eropa dan bahasa Latin, menimbulkan dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. Ia juga menulis tentang Astrolab dan Sundial. Al-Kitab Al-Muhtasar Fihisab Al-Jabar Wa El-Muqabala, kitab yang merangkum perhitungan pelengkapan dan penyeimbangan, adalah buku matematika yang ditulis pada tahun 830. Kitab ini merangkum definisi Al-Jabar. Terjemahan ke dalam bahasa Latin dikenal sebagai Liber Al-Gebret Al-Muqabala oleh Robert dari Chester, Segovia, 1145, dan juga oleh Gerardus dari Cremona. Dalam kitab tersebut diberikan penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan menjadi salah satu dari enam bentuk standar. Di sini B dan C adalah bilangan bulat positif. Dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan dua operasi, Al-Jabar, atau pemulihan atau pelengkapan, dan Al-Muqabala, penyeimbangan, Al-Jabar adalah proses memindahkan unit negatif, akar dan kuadrat dari notasi dengan menggunakan nilai yang sama di kedua sisi. Contohnya, X pangkat A2 sama dengan 40 X dikurangi 4 X pangkat A2 disederhanakan menjadi 5 X pangkat A2 sama dengan 40 X. Al-Muqabala adalah proses memberikan kuantitas dari tipe yang sama ke sisi notasi. Contohnya, X pangkat A2 plus 14 sama dengan X plus 5 disederhanakan ke X pangkat A2 plus 9 sama dengan X. Beberapa pengarang telah menerbitkan tulisan dengan nama kitab Al-Gabarwa al-Muqabala, termasuk Abu Anifa al-Dinawari, Abu Kamil, Rasalafi al-Gabarwa al-Muqabala, Abu Muhammad al-Atli, Abu Yusuf al-Misisi, Ibnu Turk, Sin bin Ali, Sahal bin Biser, dan Sarafadin al-Usi. Buku kedua besar beliau adalah tentang aritmatika, yang bertahan dalam bahasa Latin, tapi hilang dari bahasa Arab yang aslinya, translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Adelard Ofbad, yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada 1126. Pada manuskrip Latin, biasanya tak bernama, tetapi umumnya dimulai dengan kata, Dixit Algorizmi, seperti kata Al-Hawarizmi, atau Algoritmi de Numero Indorum, Al-Kahwarizmi pada angka kesenian Hindu. Sebuah nama baru diberikan pada hasil kerja beliau oleh Baldas Sarebon Chompakni pada 1857, kitab aslinya mungkin bernama Kitab Al-Jama'awwa El-Tafrik Bi-Hisab Al-Hin, buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Buku ketiga beliau yang terkenal adalah Kitab Surat Al-Ard, buku pemandangan dunia, atau Kenampakan Bumi, diterjemahkan oleh geografi, yang selesai pada 833 adalah Revisi dan Penyempurnaan Geografi Ptolemes, terdiri dari daftar 2402 koordinat dari kota-kota dan tempat geografis lainnya mengikuti perkembangan umum. Hanya ada satu kopi dari Kitab Surat Al-Ard, yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Strasbourg, terjemahan latinnya tersimpan di Biblioteka Nasional de Espana di Madrid. Judul lengkap buku beliau adalah buku pendekatan tentang dunia, dengan kota-kota, gunung, laut, semua pulau dan sungai, ditulis oleh Abu Jafar Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi berdasarkan pendalaman geografis yang ditulis oleh Ptolemes dan Claudius. Buku ini dimulai dengan daftar bujur dan lintang, termasuk zona cuaca, yang menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuaca, oleh Paul Gales, dikatakan bahwa ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk untuk membuat pendekatan praktis. Baik dalam salinan Arab maupun Latin, tak ada yang tertinggal dari buku ini. Oleh karena itu, Hubert Daunih merekonstruksi kembali peta tersebut dari daftar koordinat. Ia berusaha mencari pendekatan yang mirip dengan peta tersebut. Astronomi, Kampus Korpus Christi MS 283 Buku Zij Al-Sindin, Tabel Astronomi, adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial, astronomial dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. Versi aslinya dalam bahasa Arab, ditulis 820, hilang, tapi versi lain oleh astronomer Spanyol Maslama Al-Majriti, seribu, tetap bertahan dalam bahasa Latin, yang diterjemahkan oleh Adelard Ofbad, tanggal 26 Januari tahun 1126. Empat manuskrip lainnya dalam bahasa Latin tetap ada di Bibliotek Publikui, Chartres, The Bibliotek Mazarin, Paris, The Biblioteca Nasional, Madrid, dan The Baudelian Library, Oxford. Al-Hawarizmi juga menulis tentang penanggalan Yahudi, Risalah Fi Istihraj Tarih Al-Yahud, petunjuk penanggalan Yahudi. Yang menerangkan 19 tahun siklus interkalasi, hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu bulan Tisri dimulai, memperhitungkan interval antara era Yahudi, penciptaan Adam, dan era Selecit, dan memberikan hukum tentang bujur matahari dan bulan menggunakan kalender Yahudi. Sama dengan yang ditemukan oleh Al-Biruni dan Maimodides. Beberapa manuskrip Arab di Berlin, Istanbul, Tasken, Cairo dan Paris berisi pendekatan material yang berkemungkinan berasal dari Al-Hawarizmi. Manuskrip di Istanbul berisi tentang Sundial, yang disebut dalam Fihis. Karya lain, seperti Determinasi Arah Mekah adalah salah satu astronomi esferik. Dua karya berisi tentang pagi, Marifat Saat Al-Masrik Fiqul Balad, dan Determinasi Azimut dari Tinggi, Marifat Al-Sam Min Qibbal Al-Irtifa. Beliau juga menulis dua buku tentang penggunaan dan perakitan astrolab, Ibnu Al-Nadim dalam Kitab Al-Firis, sebuah indeks dari bahasa Arab, juga menyebutkan Kitab Ar-Rukamat, Buku Sundial, dan Kitab Al-Tarih, Buku Sejarah, tapi dua yang terakhir disebut telah hilang. Terima kasih telah menonton!